1,2,3 oke teman-teman kali ini kita diberi kesempatan untuk memvideo ataupun mereview bus yang baru rilis nih masih fresh nih ini hasil rombakan garasi yang ngerja itu dari bengkel kartin karyatim medan ini untuk basic awalnya kita kurang tahu itu basic bodinya apa tapi sekarang ini udah jadi jetbus 3 Vyoger kita kelilingnya dulu gimana hasilnya oke selamat menikmati ini untuk kenal potnya sendiri sudah lain ini lower kenal potnya bukan ala-ala jetbus ya ini hasil rakitan sendiri nih untuk kenal potnya ini tampak belakangnya hasil dari rombakan nih tampak belakang dan itu tulisan diiringi doa restu mama kalau kita tengok banyak di PT.Candra itu di belakangnya diberi stiker diiringi doa restu mama sudah menggunakan weldop weldop adiput pro untuk model belakang weldopnya tapi kalau kita lihat dari weldop depannya aneh unik itu sudah selendang geprek selendang geprek ini untuk tampak depan lampu sudah jetbus 3 LED dan ini juga sudah dipasang winglet warna kuning winglet winglet bandu sudah model bandu terbaru ini kita kasih tunjuk untuk model bagasi 1521 bagasi tembus tuh 1521 bagasi tembus ini pun sama ya belum menggunakan balon udara atau air suspension masih pakai spare down atau leaf spring untuk nopin atau napin ini edelwes 1709 press untuk sisi belakangnya sudah jetbus 3 juga ini tapi tidak menggunakan kepet bus atau biasa orang bilang stud jack tuh tidak ada kepet hanya ada studnya aja atau penghalang bumper belakang body bus jadi kegunaannya itu ketika ada yang hal yang tak terduga atau sepeda motor nabrak dari belakang cuma menggunakan studnya tidak langsung ke bumper gitu ini ini lampu jetbus 3 LED sudah dilengkapi strobo sisi belakangnya untuk sisi depannya nanti kita lihat apakah ada strobonya terima kasih telah mengembangkan terima kasih telah mengembangkan terima kasih telah mengembangkan dikarenakan yang kru bus chandra 1709 sedang istirahat jadi kita tidak mungkin untuk mengganggu istirahat mereka jadi kita hanya untuk video eksterior aja dulu ya untuk interiornya nanti di video selanjutnya kok bisa kita minta izin oke selamat menikmati selamat menikmati